Ayah Rizky Dilar, Daniel Edy baru saja memamerkan hadiah berupa sepeda listrik yang diberikan oleh menantunya, Lesti Kejora. Dalam unggahan Instagram pada Kamis, 14 September 2023, sepeda listrik tersebut memiliki aksen warna hitam dengan kombinasi merah. Namun, sepeda listrik tersebut tidak diberikan oleh Lesti Kejora secara langsung, melainkan lewat jasa antar. Alhamdulillah dapat paket dari Bunda Al-Fati. Makasih, semoga tetap arhat dan rukun selalu. Murah rezekinya, amin, tulis Daniel Edy dalam keterangan pada postingannya. Lesti Kejora sempat melakukannya di feed Instagram. Mertua Lesti Kejora itu juga membagikan penampakan sepeda listrik tersebut di Instagram Stories. Sama-sama mengenakan busan terlihat nama Lesti Kejora beserta surat yang terselit di hadiah itu. Lewat akun Instagram. Alhamdulillah, terima kasih. Lesti Kejora mengabadikan momen kirimannya sudah sampai. Diat, semoga sukses. Selamat. Amin. Rezekinya bertambah. Harga outfit Lesti Kejora. Alhamdulillah ya, ucap sang mertua seraya merekam bagian depan sepeda listrik tersebut. Perhatian netizen. Menurut penelusuran, berda sepeda listrik itu bermerku Infli 7 dengan harga jual sekitar Rp 4 jutaan dari rumah mode Zara. Postingan itu pun menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warga net yang memuji sikap Lesti Kejora karena memberikan hadiah kepada mertuanya. Beberapa warga net lainnya juga mendoakan agar ibu satu anak itu diberi rezeki yang melimpah. Masya Allah dapat hadiah dari mantu tersayang, berkah dan sehat selalu ya Lesti. Jadi terharu, tulis akun ARP. Postingan itu pun menuai beragam komentar dari publik. Lesti Kejora Wearing Zara. Tak sedikit warga net yang memuji sikap Lesti Kejora karena memberikan hadiah kepada mertuanya. Beberapa warga net lainnya juga mendoakan agar ibu satu anak itu diberi rezeki yang melimpah. Murah hingga 16. Masya Allah dapat hadiah dari mantu tersayang, berkah dan sehat selalu ya Lesti. Jadi terharu, tulis akun AM selain itu suami pedanggut Lesti Kejora. Rizky Bilar sudah beberapa kali diisukan bangkrut di media, apalagi dirinya baru-baru ini telah menjual salah satu mobil mewahnya. Rizky Bilar juga diisukan bahwa seringkali melakukan kredit barang-barang. Akan tetapi, akhirnya Rizky Bilar angkat suara terhadap adanya isu tersebut dengan mengatakan bahwa hal opini tersebut digiring seseorang demi panjat sosial. Memang saya gak pernah kredit barang bisa dicek? Cuma masalahnya banyak banget orang-orang yang memanfaatkan situasi demi tujuan pribadi demi panjat sosial Naya, maksud Rizky Bilar.